Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mengikuti calon anggota KPPS pemilu 2024, apabila ada di sebagian wilayah yang harus melakukan wawancara, nah di sini saya merumuskan 25 soal kesewawancara untuk calon anggota KPPS pemilu 2024 bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, yang pertama, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Nah di sini teman-teman silakan jelaskan aja nama teman-teman, usia, alamat rumah, hingga pendidikan terakhirnya. Yang singkat aja teman-teman ya, jadi nggak usah panjang lebar. Langsung aja nama, usia, alamat, hingga pendidikan. Kemudian selanjutnya, apa motivasi Anda mendaftar jadi anggota KPPS? Nah di sini salah satu contoh jawabannya, motivasi saya mendaftar jadi anggota KPPS pemilu 2024, yaitu untuk ikut serta, menjadi pelaksana, dan ikut membantu mensukseskan pemilihan umum di TPS saya. Kemudian, selain itu saya ingin membantu menjamin bahwa pemilu 2024 nanti akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau disingkat dengan lober, jujur, til. Nah saya yakin bahwa keikut sertaan saya dalam KPPS ini bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebuah perjalanan untuk menciptakan perubahan positif. Saya penuh semangat dan rasa tanggung jawab, saya siap menjalankan peran ini dengan integritas dan dedikasi penuh. Nah itu contoh jawabannya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua KPPS pemilu 2024? Nah jawabannya, contohnya ya, saya akan melaksanakan pemiluatan suara dan memastikan pemiluan umum berlangsung dengan prinsip yakni lober, jujur, ya. Saya percaya bahwa dengan bersama-sama berkontribusi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk menjaga kita. Melalui tindakan nyata seperti menjadi anggota KPPS. Kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang demokratis, adil, dan berkembang. Itu contoh jawabannya. Ini teman-teman kelola aja ya narasi jawabannya dengan baik. Ini, kemudian contohnya yang keempat, berapa jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di desa atau di PPS ya. Ini bisa tanyakan teman-teman sama PPS ya. Jawabannya disesuaikan dengan kondisi di desa masing-masing. Karena jumlah DPT itu kan dilihat dari desa masing-masing. Itu ada di datanya di PPS teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah tempat pemutuhan suara atau TPS di desa kamu dan di mana saja lokasinya. Nah, kalau teman-teman enggak tahu lokasinya, sebutkan aja jumlahnya ada berapa TPS ya. Sebutkan di wilayah teman-teman ada berapa TPS, kemudian lokasinya di mana saja. Dan ini juga datanya ada di sekretariat TPS teman-teman ya. Kemudian pertanyaan nomor 6. Jika sudah pernah menjadi KPPS, kapan dan apa saja tugasnya? Nah, contohnya jawabannya saya menjadi anggota ketua KPPS, bertugas mengisi nama, kecamatan, nama desa, dan nomor TPS pada surat suara. Jadi disini kalau sudah ada yang pernah pengalaman jadi KPPS, sebutkan aja kalian pernah ditugasin jadi bagian apa? Apakah bagian yang mencatat, menulis nama, atau yang mengumumkan, atau juga yang membuat papan skor gitu kan? Nah, ini beda-beda. Teman-teman kalau yang sudah punya, kalau yang enggak ada, ya jawab aja. Saya baru pertama kali ikut sebagai anggota KPPS. Dan ini adalah pengalaman baru dan saya siap bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya, dari mana Anda mengetahui pendaftaran KPPS pemilu? Nah, teman-teman jawab aja dari WhatsApp gitu kan, atau dari grup sekretat PPS, atau dari RP, dari RW, dari rekan sejawat yang jadi anggota PPS. Bebas ya, dari mana aja. Kemudian selanjutnya, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi sebagai KPPS pemilu? Jawabannya, saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas. Saya juga akan berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menjamin pemilu 2024 nanti berlangsung dengan lubar curdil atau menjamin pencoblosan nanti lancar, aman, tertibat, sesuai dengan juknisnya, sesuai dengan SOP-nya. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki pengalaman di organisasi? Nah, kalau ini ya teman-teman harus jawab ya. Organisasi di sekolah, contohnya jadi ketua OSIS, jadi ketua pramuka, kalau organisasi di kampus itu ada di BEM, atau di bakti sosial, itu teman-teman jawab aja yakinkannya supaya walaupun nggak punya pengalaman di kepemiluan, setidaknya teman-teman punya pengalaman di organisasi ya, yang mendukung di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya, kapan pemilu 2024 dilaksanakan? Macam belasannya ya, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Masa nggak tahu ya, ini mah harus tahu dong. Mengapa pemilu 2024 ini disebut dengan pemilu serentak? Pemilu serentak itu kan barangnya. Berarti jawabannya adalah sebab pemilu 2024 nanti, baik pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, pemilihan DPR, pusat, DPRD, itu digelar dalam satu hari secara bersamaan. Itu ya, serentak itu semuanya digelar dalam satu hari. Beda dengan pilkada mungkin ya. Next, selanjutnya. Siapa saja yang akan dipilih dalam pemilu 2024 nanti? Nah, teman-teman sebutkan aja. Dari wakil presiden, wakil presiden dan wakilnya, anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten. Jadi nanti memilih itu yang pertama presiden dulu, kemudian anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Nah, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap. Jadi si jumlah yang dicetak itu harus sama dengan DPT-nya. Jangan sampai lebih. Nah, nanti ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jadi cadangan kalau ada yang rusak, kalau ada yang kurang, gitu kan pasti dihitung. Kurang nih. Nah, ini ada cadangannya 2%. Nah, ini sudah ditetapkan ketentuannya oleh KPU. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu 2400? Sekarang itu banyak ya, teman-teman. Cari ajalah di Google itu. Oh, ini contoh aja ya, teman-teman. Jadi cari jumlah partai politik sekarang kan udah banyak banget gitu kan. Ada partai Glora, ada partai PSI, ada partai Perindo, ada Pan-Pan itu kan. Nah, banyak kan ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, cari aja di Google, hapalkan ya. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah pasangan capres-cawapres yang akan mengikuti pemilu 24? Sudah tahu ya, ada 3 pasang. Yang pertama ada Pak Anies, yang kedua ada Pak Gemoy, yang ketiga ada Pak Ganjar. Oke, teman-teman, hapalkan itu ya. Kemudian selanjutnya, apa tugas KPPS dalam pemilu 24? Nah, simple aja teman-teman. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS setempat. Itu ya. Itu, ingat-ingat. Tugas ini tugas utamanya pasti ya. Kemudian selanjutnya, ada berapa jumlah petugas KPPS dalam satu TPS? Tentu saja ada 7 orang. Satu ketua, merangkap anggota, dan nama anggota. Dan nanti ditambah dengan dua limas, atau penjaga ketertiban TPS. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya PPS dan KPPS? Nah, kalau PPS itu kan panitia pemungutan suara, yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU melalui PPK untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa. Jadi, ini untuk menyelenggarakan pemilu prosesnya ya. Dari mulai pengolahan data, kemudian TPS. Nah, kalau sementara KPPS itu adalah kelompok yang akan menyelenggarakan pemungutan suara yang bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi, pelaksana ujung tombak di hari H-nya itu adalah KPPS. Suksesnya KPPS itu akan bergantung nanti ke PPS. Jadi, akan mensukseskan juga di KPS. Kemudian selanjutnya, apa saja tugas KPPS? Nah, di sini ada banyak tugas KPPS ya. Misalnya, teman-teman, hafalkan saja satu tugas. Contohnya, pelaksanaan pemungutan suara ya. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan model C6. Jadi, cara menanti dibagikan ke seluruh warga yang menjadi DPT. Yang terdapat menjadi DPT. Kemudian, pada saat hari H, pemungutan 4 Ketua PPS bertugas menandatangi surat suara dan memberikan surat suara pada pemilih. Nah, ini dibaca saja ya. Dicari-cari tugasnya. Apakan yang sedikitnya, tiga saja. Kemudian selanjutnya, apa saja tugas anggota. Nah, ini yang tugas anggota. Anggota itu kan ada enam ya, teman-teman. Nah, yang misalkan anggota KPPS yang kedua dan ketiga bertugas mengisi nama kecamatan. Itu kan di kartu RPS itu nama desa dan nama RPS. Kalau anggota kelima-kena mengarahkan pemilihan untuk memasuki bilik suara. Yang mana ukur, nantirkan hungkulnya. Nantirkan anorek nyolok, norek nyoblos. Diantirkan karena bilik suara. Ke kamar. Sina nyoblos. Oke, sekal luar, cokot. Tana Sina diasupkan karena tempat bilik suara. Kemudian anggota yang lainnya ada yang mencugas untuk mencelupkan salah satu jari tangan. Nah, jari tangannya dicelupkan ke tinta kotor. Itu tugasnya. Simple saja, teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa saja warna surat suara dalam pemilu 2004? Nah, kalau yang warna abu-abu untuk presiden, merah, anggota DPD, kuning, anggota DPR, warna biru, anggota DPD Provinsi, dan hijau untuk DPD Kabupaten. Kabupaten. Jadi, jangan salah ya. Itu warnaannya. Selanjutnya, apa surat suara pemilu dinyatakan sah? Nah, surat suara dinyatakan sah apabila tanda copros terdapat pada nomor atau foto atau nomor salah satu pasangan. Jadi, kalau di luar itu berarti tidak sah suratnya ya. Kemudian selanjutnya, berapa lama masa kerja KPPS? Kalau masa kerjanya itu satu bulan ya. Tapi satu bulan itu enggak full kerja setiap hari, teman-teman ya. Dari tanggal 25 sampai 25 Februari itu enggak agak full. Cuman ada beberapa hari mungkin melakukan kegiatan bintek, pengarahan gitu kan. Yang fullnya itu adalah satu hari pas ketika pencoblosan saja. itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Anda menarik minat warga untuk partisipasi dalam pemilu 2004? Nah, dikarenakan pemilu 2004 ini banyak sekali yang golfu, teman-teman ya. Yang enggak tertarik. Nah, kita usahakan buat desain tempatnya itu menarik mungkin. Bisa bikin fotobut juga, bisa bikin apa gitu kan. Pokoknya yang bisa memancing minat mereka untuk mencoblos. karena kalau satu suara saja itu kan bisa menentukan masa depan Indonesia lima tahun yang akan datang. Jadi, sangat penting semua warga yang terdaftar menjadi DPT di TPS setempat itu harus menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mencoblos gitu kan. Untuk menentukan suaranya, pilihannya, agar menjadi acuan untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan. Wajah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.